Hai Assalamualaikum pemirsa Taman tropis Indonesia Hai saya mendoakan semoga pemirsa Taman tropis Indonesia dan keluarga selalu dalam keadaan sehat semuanya Hai bagaimana pemirsa kondisi Bogenville Anda pada saat ini pada saat musim hujan Semoga masih berbunga pemirsa ya masih bisa berbunga walaupun tidak serimbun ketika musim panas Ketika musim hujan pertumbuhan bunga Bogenville memang tidak begitu dominan pemirsa Tapi tidak mengapa pemirsa ya Yang penting kita masih bisa menikmati keindahan bunga Bogenville Walaupun tidak begitu dominan bunganya ya Di depan saya ini adalah Aidi Bogenville Hawaii warna ungu pemirsa Dan sedang mekar ini bunganya Dan apabila Anda belum memiliki koleksi Bogenville Hawaii ungu ini Maka rasanya belum lengkap pemirsa ya Karena warnanya begitu anggun pemirsa ya Hawaii warna ungu Kemudian ada koleksi selanjutnya Ini adalah warna Fanta lokal Dan Alhamdulillah masih berbunga Dan bunganya lumayan lebat dan bersatu dalam satu kesatuan Walaupun perantingannya masih jarang ya Dan apabila datang musim hujan Sebaiknya kita mendesain Bunga Bogenville atau pohon Bogenville kita Agar rimbun seperti ini Ya sangat rimbun dan Seperti pohon di alam ya Bersatu seperti ini Dengan harapan ketika musim panas nanti Bisa berbunga dengan lebat Kita pangkas pucuk-pucuknya pemirsa ya Kita pangkas pucuk-pucuknya Dan kita desain seperti halnya Pohon di alam Dan secara otomatis nanti Bunga ini akan jauh lebih lebat Ya Dibandingkan dengan bunga yang ini pemirsa Karena apa Karena Perantingan Bogenville yang ini Jauh lebih lebat Ya Secara otomatis ketika ia berbunga Akan lebih lebat daripada Bogenville yang ini Ya seperti itu Kemudian Bogenville yang akan berbunga dengan lebat adalah Bogenville dengan ciri-ciri kerimbunan seperti ini Ini akan lebih lebat lagi Ketika nanti Kita lakukan proses pembungaan pada saat musim panas Ya pemirsa demikian penjelasan atau tutorial dari kami Taman Tropis Indonesia Semoga bermanfaat untuk kita bersama Inti dari tutorial kali ini adalah Mari kita lebatkan pohon Bogenville ketika musim hujan seperti sekarang ini ya Kita lebatkan Kita lebatkan Kita bentuk Bogenville ini seperti pohon di alam Sehingga apabila berbunga nanti ya Akan bersatu dalam satu kelompok seperti ini Ya Akan berbentuk satu kelompok seperti ini ya Dan bunganya tidak menjulur-julur ya Kemudian saran dari saya pada saat musim hujan seperti ini Sangat tepat sekali untuk melakukan pemupukan ya Lakukanlah pemupukan Apabila pemupukan Anda dengan NPK Maka taburkanlah di tepi-tepi pot dan Kelilingi ya Dikelilingi di tepi-tepi pot seperti ini NPK-nya ya Kemudian biarkan air hujan yang akan mengurai Daripada pupuk yang Anda taburkan Kemudian di saat musim hujan juga sangat baik Apabila kita mau melakukan stack Stack ranting Bogenville Demikian pemirsa Semoga tayangan dari kami bermanfaat Apabila tayangan dari kami bermanfaat Pemirsa silakan di subscribe, di like, dan di komentari Dan di klik simbol loncengnya Agar pemirsa mengetahui postingan-postingan yang terbaru Dari Taman Tropis Indonesia Sekali lagi terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.